Halo semua, balik lagi nih sama Ami di channel Loli Meindo Raja Iblis merupakan sosok terkuat dan tentunya ditakuti Dan biasanya dalam sebuah anime itu, karakter utamanya merupakan sosok protagonis yang membela kebenaran Dan selalu berada di pihak pahlawan Namun apa jadinya jika karakter utamanya merupakan Raja Iblis? Wah, aku aja gak habis pikir nih Apa karakter utamanya jadi karakter antagonis ya? Atau bahkan dia menjadi sosok baik walaupun dia adalah Raja Iblis? Nah, di video kali ini aku mau kasih nulis Raja Iblis lagi Mungkin dulu aku pernah buat videonya Tapi setelah video itu rilis, ada beberapa anime baru dengan MC Raja Iblis Nah, penasaran anime apa aja? Berikut ini adalah 10 anime dengan karakter utama yang merupakan seorang Demon King Atau Raja Iblis menurut Loli Meindo Sa-haji-me-yo! Mari kita mulai! Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya Hai hai, iklan dulu ya Aku punya kabar baik buat kalian World of Tank sedang kolaborasi dengan anime Girls on Panzer World of Tank merupakan MMO action game Tentang pertempuran antara tank dengan tema unik, menantang, dan sangat berbeda dari game lainnya Dan game ini hanya bisa dimainkan di laptop atau komputer kalian Jika kalian mau main, pakai aja kode yang aku kasih ini ya Jika kalian menggunakan kode itu, kalian akan mendapat 3 stiker Miho Nishizumi 6 Angel Fish Emblem 6 Panzer IV Encryption 500 Gold 3 Hari Premium 100.000 Kredit TKS ZNQM Polontia Tank Ayo nunggu apa lagi? Daftar dan download gamenya sekarang Untuk linknya ada di deskripsi ya Arigato Mau sama Retri Akira merupakan orang biasa yang bekerja di perusahaan game online Awal ceritanya diawali dari penutupan server untuk game yang dia buat Di sana, ia bermain dengan karakter bernama Kunai Hakuto Atau yang sering dipanggil dengan Mao Tapi saat malam terakhir game tersebut, tiba-tiba saja Akira terserat ke dunia lain Terlebih lagi dirinya merubah menjadi Kunai Ia bertemu dengan seorang gadis yang cacat kaki bernama Aku Dan memutuskan untuk mengajaknya pergi Karena Akira tak memiliki banyak informasi di dunia baru ini Sebagai seorang Raja Iblis, tentu saja Banyak negara dan orang-orang suci dari berbagai tempat mengejar dirinya Anime ini cukup santai kalau ditonton Gak kayak anime bertima Raja Iblis kebanyakan Akira adalah karakter yang super tenang dan cool Jadi bagi yang penasaran, nonton aja animenya Overlord Momongga merupakan penguasa agung tertinggi di animenya Mungkin bisa disebut juga dengan sebutan Raja Iblis Karena dia merupakan raja dari para iblis-iblis kuat di animenya Menceritakan tentang sebuah game yang ingin melakukan penutupan server Tapi saat penutupan ada player yang sengaja tidak lockout Agar dia bisa memainkan game itu sampai akhir Dan nanti baru deh lockout otomatis Tapi kenyataannya dia gak lockout dan sepenuhnya terjebak di server game itu Disinilah awal dari perjalanannya menjadi Momongga sang penguasa agung Selain memimpin banyak orang, Momongga disini memiliki tujuan Yaitu mengetahui kebenaran dunia barunya ini Dan terlebih lagi dia takut masih ada player lain yang bernasib sama dengannya Maogakuin Gutekikousha Maogakuin mengisahkan tentang seorang Raja Iblis yang telah bosan dan muak menjelani kehidupan Dia bernama Anos Untuk menghindari itu semua, Anos membuat perjanjian kepada sang pahlawan Untuk membunuhnya demi perdamaian Dan Anos akan berenkarnasi 5000 tahun setelah kematiannya itu Setelah hidup kembali, ternyata dunia itu sudah dimanipulasi Dari nama Raja Iblis yang berganti hingga pahlawan kanon yang menghilang Ceritanya diawali ketika Anos memasuki Akademi Iblis Disini banyak banget yang ngeramehin dan gak percaya terhadap Anos Khususnya kekuatan Anos Tapi anehnya, para babahan Anos yang setia pada dirinya dulu Sekarang tidak mengenali Anos sama sekali Apa yang terjadi ya dengan dunia itu? Kalian penasaran ya? Nonton aja animenya Isekai Maoto Shokandore Majutsu Ada seorang player game bernama Diablo yang sering disebut dengan Raja Iblis Cerita anime ini diawali ketika Takuma Sakamoto tiba-tiba dipanggil ke dunia lain oleh dua orang wanita cantik Tapi dia tidak menggunakan avatar tubuh aslinya Melainkan dia menggunakan avatar game yang dia mainkan Disini awal kisah Diablo dimulai Anime-nya menarik banget Walaupun anime ini memiliki unsur echi yang kental dan bisa dibilang hard echi Kalau emang kalian gak keganggu sama genrenya Anime ini tuh seru banget loh Konflik utama di serial ini adalah penjagaan kebangkitan Raja Iblis baru Dan upaya untuk melindungi manusia dari serangan iblis yang ingin menguasai dunia Aneh ya, masa Raja Iblis ngelindungi manusia dan malah nyerang iblis? Jos langsung nonton animenya Hataraku Maosama Anime ini beda banget sama anime Isekai kebanyakan Dimana biasanya si MC merupakan manusia biasa Lalu menjadi Raja Iblis setelah masuk dunia lain Nah, kalau anime ini tuh beda banget Dimana awalnya si MC udah jadi Raja Iblis Lalu dia berpindah dunia Lebih tepatnya ke bumi Lalu si MC ini malah jadi manusia biasa Cerita anime ini awalnya tentang kekalahan Raja Iblis terhadap seorang pahlawan Dan Raja Iblis itu akhirnya kabur ke bumi Tapi alih-alih menguasai bumi Raja Iblis ini malah bekerja di McDonald's Disana dia juga hidup bersama bawahannya yang selalu setia Makai Puji Devils and Release Karakter utama anime ini mungkin gak se-overpower anime yang tadi aku sebutin Tapi unik banget loh Dimana MC-nya yang bernama William Yang merupakan pengganti penguasa dunia Iblis untuk sementara Loh, kenapa bisa gitu ya? Karena William merupakan reinkarnasi dari Raja Iblis sebelumnya Disamping itu dia juga harus memilih Raja Iblis selanjutnya Disana dia juga harus memilih satu dari tiga Iblis yang siap menjadi Raja Iblis Disamping itu mereka bertiga juga selalu melindungi William dari segala macam bahaya Menurutku kisah anime ini cukup menghibur Apalagi dengan fanservice BL yang pastinya dicintai cewek-cewek Fujoshi Termasuk admin Ami Ichiban Ushiro no Daimau Sai Akuto merupakan anak yatim biato yang dibesarkan di sebuah gereja Dan memiliki impian menjadi pendeta agung Tapi semua itu bertolak belakang dengan kenyataan Sai Akuto merupakan keturunan Raja Iblis yang ditakdirkan untuk menjadi Raja Iblis Wah gimana ya jadinya? Pada awal kisah, Sai Akuto memasuki akademi dan bertemu dengan teman baru Disana dia bercita-cita untuk menjalani hidup tenang dan bisa mewujudkan impiannya Tapi saat diramal masa depannya, Sai Akuto memiliki takdir sebagai Raja Iblis Disini Sai Akuto bukanlah antagonisnya Cerita animenya juga plotis banget loh Kalau aku bisa cocokin sih, anime ini mirip banget dengan anime mau ngekuin Futege Kousha Plotlet Stess merupakan pemimpin dari para monster dunia lain Dia memiliki kepribadian aneh yang beda dari pemimpin pada umumnya Walaupun kuat dan dikenal sadis Stess merupakan seorang bibu garis keras yang sangat mencintai manusia Aneh ya rasanya Masa hampir maniak manusia? Ceritanya bermulai ketika Stess bertemu dengan manusia yang datang dari bumi Stess sangat terkejut akan kedatangan manusia yang super kawai itu Anime ini memiliki beberapa konflik Yaitu cara menghidupkan manusia Masalah Stess dengan musuh abadinya Hingga perselisihan antara keluarga yang bikin anime ini menarik banget buat kalian tonton Pada awalnya Shibuya Yudi hanyalah anak lelaki SMA biasa Sampai suatu hari dia tiba-tiba berpindah ke dunia lain Dimana di dunia itu dia disambut sebagai Raja Iblis Wah kok bisa ya? Alasannya sih karena Yudi merupakan reinkarnasi dari Raja Iblis sebelumnya Tapi Raja Iblis disini itu bukan Raja Iblis yang nguasain monster gitu Melainkan sosok tak terkalahkan Soalnya dia memiliki prajuri dan anak buah yang semuanya adalah manusia Termasuk Yudi dan Raja Iblis sebelumnya Beda banget sih sama anime yang aku sebutin dari tadi Dimana Yudi ini adalah orang yang sangat lemah Tapi jika sosok yang ada di dalam tubuhnya bangkit Yudi bisa ngeluarin kekuatan yang bener-bener gak terkalahkan Kalau penasaran coba nonton animenya sampe habis ya Anime ini yang mengisahkan Yusha dan Mao Awalnya Yusha merupakan orang yang ingin menghancurkan Iblis dan ingin membunuh Raja Iblis Tapi ternyata Raja Iblisnya itu cewek berbadan seksi Disinilah masalah dari pemikiran Yusha terganggu Its tunggu dulu, harusnya kan anime ini gak masuk karena MCnya bukan Raja Iblis Melainkan pahlawan Nah tenang-tenang, aku bisa jelasin kok Jadi di akhir episode anime ini Si Yusha itu dipromosiin menjadi pemimpin baru yang akan melindungi bangsa Iblis dari Marabahaya Mungkin kalau ada kelanjutannya, si Mao dan Yusha menikah Makanya si pahlawan punya hak untuk menggantikan istrinya deh Tapi ini semua terjadi karena alasan perdamaian Konflik animenya itu cuma untuk mendamaikan bangsa manusia dan Iblis Yang telah berperang beribu-ribu tahun Terima kasih udah nonton sampe habis Gimana list anime tadi? Kurang puas? Atau kalian punya list tambahan? Tambahin aja di kolom komentar Jangan lupa share video ini Agar aku semangat upload video baru setiap harinya See ya! Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax